Langsung ke Pak Toto, Pak Toto terkait dengan opsi menggunakan perlindungan, undang-undang perlindungan kebangkrutan sementara melakukan restrukturisasi kepada Garuda Indonesia. Bagaimana dampaknya kepada BUMN lain? Ini kemudian harus dikaji juga sebagai salah satu konsekuensi. Jangan sampai kemudian yang muncul adalah BUMN-BUMN yang lain tidak kemudian tertrigger untuk melakukan kinerja yang sangat-sangat baik, artinya mereka hanya berkinerja biasa-biasa saja, karena kalaupun mengalami kondisi keuangan yang serupa dengan Garuda Indonesia. Opsi ini bisa dipakai oleh BUMN. Menurut Anda seperti apa? Kemungkinan akses lain dari opsi ini jika diterapkan? Ya, saya kira kan ini situasinya betul-betul darurat begitu ya. Sehingga kita harus kemudian skema Garuda penyelamatannya misalnya dengan skema pada undang-undang kepalitan misalnya. Nah, saya kira kita kemudian harus menyadari bahwa dalam situasi seperti ini, kita melihat bahwa negara ya tentu kan bukan sebagai pihak yang kemudian sebagai pemilik BUMN selalu akan membantu pada saat BUMN tadi menghadapi kesulitan ya. Jadi kita lihat sekarang konsumasi negara kan juga banyak pada bidang-bidang lain, apalagi mengatasi dampak dari pandemi ini ya. Sehingga kalau kemudian ada BUMN-BUMN yang mengalami problem, saya kira tidak selalu harus kunci penyelesaiannya dengan cara kemudian pemerintah menyuntik dana kembali. Jadi kalau situasi BUMN memang sudah betul-betul parah ya, parah itu dalam arti misalnya secara produk jasanya mereka sudah tidak lagi tanda pedik dibutuhkan oleh publik atau sudah bisa disubstitus oleh kompetitor yang lain dan secara internal kemudian juga tingkat kesehatannya sudah merah atau sudah negatif ya. Dalam konteks seperti ini saya kira kemudian pilihannya adalah likvidasi bagi BUMN ya. Dan saya kira pemerintah sudah cukup tegas, kementerian BUMN, awal tahun ini saya kira juga sudah menyampaikan mereka berencana untuk segera maju ke DPR untuk opsi likvidasi hampir 12 BUMN misalnya ya. Artinya mentality ini sudah mulai dibangun begitu? Ya, jadi jangan lagi berpikir bahwa kemudian kalau sulit pasti negara akan bantu ya. Itu kan asumsinya kalau negaranya cukup punya resource ya untuk bantu. Tapi kalau situasi yang sekarang berubah kan nggak bisa lagi berpikir seperti itu. Oke, hal tersebut terjadi karena kita punya limited resources, tapi kalau uangnya banyak tetap disuntik dong Pak Toto? Ya, sebetulnya kan perlu ada juga efek apa namanya yang sifatnya itu memberikan suatu titik-titik jeralah kepada BUMN ya. Tentu kita sudah menyadari bahwa banyak kasus-kasus juga di state-owned companies ini yang kemudian mengalami gagalan ya. Itu terutama karena problem-problem yang sifatnya adalah internal, ketidakmampuan dari manajemen perusahaan untuk bisa mengelola BUMN-nya dengan baik. Nah, dalam situasi seperti ini saya kira tidak akan lagi selamanya pemerintah pasti akan turun tangan. Even dia memiliki cukup resources untuk itu ya. Sekarang lebih banyak pilihan-pilihan yang bisa dilakukan ya. Sehingga kita bagusnya ke depan memang mungkin tidak perlu terlalu banyak memiliki jumlah BUMN ya. Tapi sedikit BUMN tapi kondisinya sehat dan punya daya saing. Itu saya kira jawab lebih penting. Saya ke Pak Ziva. Kita kaji opsi lain. Mendirikan maskapai penerbangan baru sembari melakukan restrukturisasi. Ini jadi opsi yang ekonomis dan efektif enggak menurut Anda Pak Ziva? Kalau menurut saya sih tidak terlalu ekonomis atau efektif ya. Karena bagaimana kita tahu walaupun misalnya katakan maskapai baru apakah misalnya didukung oleh pemerintah atau kementerian BUMN Mencetak sebuah maskapai baru itu bukan hal yang mudah ya Mas Fiki ya. Tentunya dari selain dari sisi perizinan kemudian pengadaan aset berupa pesawat dan lain-lain Perlu ada step-step yang cukup panjang. Tapi yang lebih besar dari itu adalah kalau kita membicarakan maskapai berskala flag carrier Atau maskapai yang memwakili sebuah negara Tentunya kan harus membangun kembali hubungan dengan komunitas atau industri internasional Harus membangun rute lagi, kemudian harus mengadakan pengajuan lagi, harus juga kemudian diaudit lagi Ini butuhkan step yang panjang yang sudah dilakukan agar sudah selama 70 tahun lebih gitu gitu Jadi saya kira itu bukan opsi yang paling optimal, paling baik saat ini Oke, nampaknya juga melihat apa yang kemudian Anda sampaikan di beberapa segmen sebelumnya Artinya opsi mendirikan maskapai penerbangan baru sambil melakukan restrukturisasi Dan juga melikuidasi Garuda nampaknya bukan opsi yang masuk ke dalam pertimbangan Anda Pak Ziva ya Ada dua opsi lain yang mungkin masih reasonable lah untuk dilakukan Betul, kalaupun misalnya katakan kita melepas ke cek persuata Atau kemudian investasi dari luar Pertanyaan nomor satunya kan adalah Indonesia masih mau punya flag carrier atau tidak Jawabannya adalah ya karena kita perlu perwakilan bukan hanya dari segi berat atau kebanggaan Tapi kita perlu ada semacam ambasador ya dari penerbangan kita Hanya tinggal untuk saat ini, kita mau survival mode atau kita mau tetap menjalankan dengan skala besar yang sama Apa dampak yang ditimbulkan jika Indonesia tidak memiliki flag carrier? Kalau secara ekonomi ya tentunya banyak salib beban yang berkurang Tapi kita lihat dampaknya nomor satu adalah dampaknya tentunya tenaga kerja yang banyak harus dilepas ya begitu ya Kita dari tenaga kerjaan kemudian juga tentunya nomor dua adalah status atau reputasi Garuda Indonesia Dan ketiga adalah tentunya berbagai rute dan juga relationship atau hubungan yang sudah dibina dengan industri selama ini Jadi banyak sekali kolateral damage yang ditimbulkan kalau misalnya Indonesia tidak memiliki flag carrier Tentunya kalau secara ekonomi ya kita mungkin bisa memfokuskan anggaran kepada BUMN yang lain Seperti tadi Pak Toto sampaikan Baik, saya ingin meminta kajian dari Pak Toto mengenai hal yang serupa Pak Toto mengenai opsi restrukturisasi Garuda Indonesia While pemerintah membuat maskapai perbangan baru lah Kemudian opsi lain melikuidasi Garuda Menurut Anda kedua opsi ini seperti apa Pak Toto? Ya saya mulai dari yang terakhir ya Likuidasi, itu kan artinya sama dengan kita akan menghilangkan Garuda sebagai flag carrier Dan kemudian mengundang maskapai lain suasana untuk masuk ya Jangan lupa bahwa sebagai flag carrier tugas Garuda Indonesia itu bukan cuma komersial aspeknya saja Tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan terkait dengan public service obligation Yang harus dikerjakan oleh Garuda sebagai flag carrier ya Jadi artinya kalau misalnya ada penugasan negara kaitannya dengan penerbangan ke wilayah-wilayah remote ya Di mana negara harus hadir Kan kemudian harus ada state-owned companies yang mewakili di section itu gitu ya Sebagai flag carrier tentu Garuda kan bisa melaksanakan pekerjaan tadi Kalau itu diberikan kepada suasana, ya suasana mana mau kan Hitungan barangnya cuma sekedar untung-rugi saja mestinya ya Jadi nggak memikirkan lagi apa itu yang namanya PSO dan lain sebagainya bisa ya Jadi opsi itu menurut saya agak sulit ya Bisa dikerjakan ya Kemudian juga opsi apakah kemudian juga bisa nggak kita bekerjasama dengan operator-operator yang lain secara nasional lah begitu ya Kalau di dalam case di Malaysia kan sebetulnya pada saat pemerintah Malaysia injek kepada Air Asia Kemudian mereka bilang bahwa ada baiknya Air Asia dan MH, Malaysian Airlines itu di merge saja jadi satu ya Mungkin akan jauh lebih efisien dibandingkan kemudian mereka masing-masing beroperasi sendiri ya Mungkin juga perlu dipikirkan opsi semacam itu Baik, yang paling penting kita doakan yang terbaik Semoga opsi yang diambil betul-betul yang terbaik untuk Garuda Indonesia Dan saya rasa masyarakat Indonesia cukup sepakat bahwa kita memiliki tingkat kebanggaan yang luar biasa akan Garuda Indonesia Agar kita tetap kemudian memiliki maskapai perbanggaan nasional yang dapat menjadi ambasador dari Indonesia Begitu ya ke dunia internasional Pak Ziva, Pak Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review Sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa Ya, sampai jumpa Terima kasih sudah menonton